Cambridge, Massachusetts Massachusetts Institute of Technology adalah tempat lahirnya para pemikir hebat dunia. Peneliti MIT selalu terdepan dalam inovasi, termasuk dalam mengembangkan transmisi listrik tanpa kabel. Transmisi listrik wireless secara efisien telah dirancang oleh ilmuwan selama bertahun-tahun melalui radio wave, microwave, dan bahkan laser beam. Tetapi belum bisa mengirimkan listrik secara wireless pada jarak yang sangat jauh. Namun pada tahun 2007, peneliti MIT berhasil mengirimkan listrik secara wireless sejauh 2 meter. Prestasi ini disebut-sebut sebagai langkah pertama untuk menghilangkan kabel pada perangkat listrik. Namun dunia di mana semua arat listrik sama sekali tidak perlu diisi ulang di cas ataupun menggunakan kabel merupakan ambisi yang telah dibayangkan lebih dari 100 tahun yang lalu. Oleh ilmuwan bernama Nikola Tesla. Halo, perkenalkan saya Akbar. Dan kali ini kita akan bahas penemuan Nikola Tesla yang sangat kontroversial, yaitu listrik gratis tanpa kabel. Ide Tesla tentang transmisi listrik secara wireless hanya diselidiki oleh sedikit ilmuwan. Riset Tesla yang dilakukan di Colorado Spring dari tahun 1899 hingga tahun 1900-an memastikan fakta bahwa penggunaan listrik tanpa kabel sangat dimungkinkan. Tesla membangun sebuah tower tingginya 60,9 meter. Tesla meletakkan pula lampu di atas tanah, sejauh 10 kilometer dari tower, untuk membuktikan bahwa tower yang dibangunnya bisa mengirimkan listrik secara wireless. Ketika asisten Tesla yang berada di tower menarik tuas untuk menyalakan tower tersebut, lampu-lampu yang berada sejauh 10 kilometer tersebut menyala. Walaupun Tesla telah berhasil meniripkan listrik secara wireless jauh 10 kilometer, dia tetap merahasiakan komponen inti dari tower tersebut, bahkan dari mekanik dan asisten yang bekerja untuknya. Setelah dua tahun mengembangkan listrik secara wireless, pada tahun 1901, Tesla meyakinkan bangkir J.P. Morgan untuk memberinya modal awal sebesar 150 ribu dolar untuk membangun sebuah pemancar radio. Tesla menjanjikan kepada J.P. Morgan bahwa tower yang akan dibangunnya itu bisa mengirimkan sinyal radio pada jarak yang sangat jauh. Tapi secara diam-diam, Tesla malah membangun transmitter listrik nirkabel raksasa yang bernama Wardenclyffe Tower. Wardenclyffe Tower memiliki tinggi 56,9 meter, namun juga menancap ke dalam tanah sedalam 35,5 meter. Namun cita-cita Tesla yang ingin membangun transmitter listrik nirkabel raksasa yang menjaga jarak yang jauh harus terhenti pada tahun 1904. Ketika investor proyek tersebut, J.P. Morgan mengetahui niat Tesla yang sebenarnya, yakni ingin menyediakan listrik gratis bagi semua orang. Dengan kurangnya pendanaan, tahun 1908, proyek tersebut benar-benar ditinggalkan. Dan tahun 1917, nerak itu dibongkar oleh J.P. Morgan. Sayangnya, tidak ada satupun perusahaan yang mau memberikan teknologinya secara gratis. Jadi, Tesla dihentikan. Dan kita tidak jadi mendapatkan listrik secara gratis. Namun, bagaimana bisa Nikola Tesla pada tahun 1900-an mengirimkan listrik secara wireless jauh 10 kilometer? Padahal, imuan modern MIT hanya bisa mencapai 2 meter. Nikola Tesla bukanlah seseorang yang bisa diremehkan. Sampai menjelang akhir hidupnya, setidaknya dia memegang 700 paten penemuan. Warisan temuannya bisa kita lihat pada kehidupan kita sehari-hari. Seperti kereta listrik, lampu pedar, lampu neon, komunikasi nirkabel menggunakan sinyal radio sebelum dikembangkan untuk komersi oleh Markody, X-ray atau Ronsen, remote control, mesin turbin, speedometer, helikopter, torpedo, pembangkit listrik tenaga matahari, dan angin, senjata manipulasi cuaca atau heart, dan drone. Salah satu temuan Tesla yang paling berharga adalah pembangkit listrik tenaga magnet. Penemuan ini jarang dibicarakan setelah kematian Tesla. Cara kerja pembangkit listrik tenaga magnet terbilang sederhana, yakni menggunakan dua medan yang saling tolak-menolak untuk memutar mesin turbin. Banyak ilmuwan mainstream yang mengklaim bahwa temuan ini adalah hoax, tetapi Anda tentunya pernah melihat jam tangan mekanik yang bergerak tanpa baterai. Pembangkit listrik tenaga magnet tersebut hampir sama cara kerjanya dengan mesin jam mekanik. Memutar mesin turbin dengan menggunakan dua medan yang saling tolak-menolak secara terus-menerus untuk menghasilkan perputaran, tetapi pada skala yang lebih besar dan jauh lebih canggih. Berbeda dengan Edison yang piawai dalam bisnis, Tesla merupakan ilmuwan yang sangat idealis, yang bercita-cita ingin menyediakan sumber energi yang murah dan yang ramah lingkungan. Dengan menggunakan pembangkit listrik tenaga magnet sebagai sumber energi listrik dan Wardenclyffe Tower sebagai pemancar energi listrik, Tesla bercita-cita untuk memberikan energi gratis kepada seluruh umat manusia. Pada awal tahun 1900-an, Tesla dikabarkan akan mendapatkan hadiah Nobel. Tapi secara misterius, dia tidak pernah mendapatkannya. Bahkan sampai sekarang, nama Tesla sering diperlakukan secara tidak adil. Tesla membicarakan atom seperti tata surya kecil. Cahaya menyinari seperti gelombang dan partikel. Albert Einstein mendapatkan Nobel penghargaan karena mengatakan cahaya menyinari seperti partikel. Borg dan Rutherford mendapatkan Nobel penghargaan karena mengatakan atom seperti tata surya kecil. Tesla dicabut dari sejarah fisikal kuantum. Jadi menurut saya kenapa Tesla diperlakukan tidak adil sebagian besarnya adalah karena free energi yang dikembangkan oleh Tesla. Kenapa? Jika pembangkit listrik tenaga magnet berhasil dibuat dalam jumlah yang sangat banyak dan dipasarkan kepada masyarakat, akan banyak perusahaan di bidang energi yang akan bangkrut. Karena itu, kita tidak perlu membayar mahal untuk mengakses energi. Bagaimana menurut pendapat Anda? Apakah free energi yang dikembangkan oleh Tesla adalah hoax ataukah nyata? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jika kamu suka video ini, silakan tekan tombol like dan subscribe untuk lebih banyak lagi konten menarik lainnya. Untuk informasi, video yang akan di-upload selanjutnya adalah tentang free energi yang dikembangkan setelah kematian Tesla. Jadi, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saya Akbar, sampai jumpa!